Aku kesal dengan jarak yang selalu memisahkan kita Hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di Whatsapp Aku kesal dengan waktu Hai jumpa lagi di channel kami belajar piano dan keyboard Kali ini kami ingin jawab lagi request teman-teman yang minta dibuatkan tutorial bagaimana mengiringi celingan rindu dari Pirsabisari Dan di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kita melatih ritmenya Bagi teman-teman yang belum mengerti dan belum tahu ritmenya silahkan cek dulu video sebelumnya Videonya ada di kolom deskripsi kami taruh disitu linknya silahkan dicek Dan setelah itu kita lanjut ke video ini Di mana video ini akan membahas chord-chord apa saja yang kita gunakan untuk lagu ini Nah kita akan bermain di chord dasar G sama dengan Do Bagi teman-teman yang belum tahu tentang 7 struktur chord Atau chord-chord apa yang dimainkan di chord dasar G sama dengan Do Silahkan cek videonya ada di kolom deskripsi Karena chord-chord yang kita pelajar di 7 struktur chord G Akan kita mainkan di lagu ini Nah chord-chord lagu ini kita mainkan G Di G ini Tangan kiri sepanjang lagu hanya fokus pada bass tangan kanan pada chord Chord pertama G Saya gunakan G bentuk yang kedua Tangan kanan B, D, dan G Tangan kiri fokus pada bass G Dan chord selanjutnya adalah D on bass Tangan kiri bass, 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 tangan kanan D, tombol nada A, D, dan bass Kalau teman-teman mau buat tangan kanan jadi D at 9 juga bisa Seperti ini Aku kesal dengan jarak Bisa seperti itu Nah chord selanjutnya Kita gunakan E minor 7 E minor 7 seperti ini untuk tangan kanan B, D, E, dan G Tangan kiri fokus di bass E Namun kalau tangan kanan teman-teman mau buat seperti ini bisa Kita tidak gunakan tombol nada E untuk tangan kanan Bisa juga kita hanya seperti ini Nah itu chord ketiga Chord keempat Chord F on D Tangan kanan F Saya gunakan F bentuk yang kedua Teman kanan ada A, C, dan F Tangan kiri bassnya D Seperti ini Kalau teman-teman mau buat A minor on D juga bisa Bisa seperti ini Tapi terserah teman-teman menggunakan F on D Atau A minor on D terserah Sesuaikan dengan selera Kemudian chord selanjutnya Kita pindah ke G Chord selanjutnya Kita pindah ke C Tangan kiri fokus bass C Tangan kanan C C, E, G Bisa atau G C, E Bisa Dan chord selanjutnya Kita pindah ke B Nah disini tangan kanan Saya gunakan G At 9 Seharusnya Kalau G on B Seperti ini Tapi ibu jari saya buat Saya ambil tekan nada A Jadi Tangan kiri bass Tangan kanan A D Dan G Chord selanjutnya Kembali lagi ke A minor Tapi di A minor sini Kita Bassnya Di A tangan kanan Kita ambil C Jadi Menghasilkan A minor 7 Kalau kita lihat dari Slash chord Ini jadi C on A Tapi sama-sama Menghasilkan chord Nuansanya A minor 7 Kalau tangan kanan Teman-teman membuat C at 9 Kemudian tangan kiri Bassnya Bisa juga Dan terakhir Chord yang kita gunakan adalah D Nah D disini Kita Tangan kanan D bentuk pertama Tombol nada D Fis Dan A Tangan kiri tetap Bassnya D Nah di bagian sini Kita bisa mainkan Seperti ini Kita buat broken chord Atau kita buat Dengan pola Pindah ke pola-pola yang Lain Dari chord D D bentuk pertama D bentuk kedua D bentuk ketiga Dan D Satu oktav Satu lima satu Jadinya seperti ini Nah bagi teman-teman Yang kesulitan dengan Bentuk-bentuk Dari chord D ini Kami sudah Bahas materinya Ada di playlist Tutorial chord Jadi Ketika kita Pindah ke D Kita Mainkan seperti itu D bentuk pertama D bentuk kedua D bentuk ketiga Dan Satu lima satu Hanya seperti itu Kalau kita mainkan Chord-chordnya Yang tadi kita pelajari Jadinya seperti ini Dalam tempo yang lambat Seperti itu Kalau kita mainkan Dengan tempo yang cepat Jadinya seperti ini Aku kesal dengan jarak Yang selalu Memisahkan kita Hingga aku hanya bisa Berkencang dengan Whatsapp Kalau kita mainkan Dalam tempo yang cepat Untuk Lagu ini Kita Aplikasikan Ritme yang kita Sudah pelajari Di video sebelumnya Ke chord-chord tadi Aku kesal dengan jarak Yang selalu Memisahkan kita Hingga aku Hanya bisa Seperti itu Nah silahkan teman-teman Coba Inti video ini adalah Kita belajar Chordnya Silahkan kuasai Chordnya G D On F Em7 F On D G C Kita Kita mainkan G G At G At On B Am7 Kemudian D Nah silahkan teman-teman Coba Selanjutnya Kita akan masuk ke bagian Nah disini Kita akan main Hanya Em7 Ch9 Kita mainkan Berulang-ulang Em7 Ch9 Oke Saya yakin teman-teman Sudah tahu Tentang Em7 Dan Ch9 Kita mainkan berulang-ulang Nah sekarang kita akan masuk ke A minor Seperti waktu itu Nah ritmenya kita mulai di A minor Kita kembali ke ritmenya Seperti waktu itu Nah jadi itu chord-chord yang kita mainkan Mulai dari E minor C E minor 7 C A9 berulang-ulang Kemudian ketika kita masuk di A minor Disini kita main ritmenya Dan tunggu lah Nah disini bagian ref Di bagian ref kita gunakan Progressive chord-nya sama sekali dengan Byte pertama Dari G D on Fis E minor F on D G C G G9 on B A minor Dan kemudian D Sama sekali refnya dengan chord-chord yang ada di bayat pertama Dan tunggu lah Aku disana Dan tunggu lah Dan tunggu was sa Nah kira-kira seperti itu Chord-chordnya di bagian riff sama dengan bite pertama Nah silahkan teman-teman pelajari dan silahkan dicoba Pertama, kuasai dulu ritma dari lagu ini Videonya sudah pernah kami bahas Di sebelum video ini kami sudah upload Selanjutnya di video ini kita bahas tentang chord-chord apa saja yang digunakan di lagu ini Kuasai chord-chordnya, kalau sudah kuasai pasti gampang untuk mengaplikasikan ritmenya Setelah itu silahkan teman-teman coba latihan dengan tempo yang lambat Naikkan tempo dengan tempo normal Nah silahkan teman-teman coba Saya akan coba mainkan mulai dari intro sampai riff Aku kesal dengan jarak Yang selalu memisahkan kita Hingga aku hanya bisa Berbincang denganmu di Whatsapp Aku kesal dengan waktu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai nanti sayangku Nah kira-kira seperti itu silahkan teman-teman coba Nah jika teman-teman punya pertanyaan tentang materi ini silahkan komen di bawah Jika video kami bermanfaat Jangan lupa like dan share bagikan ke teman-teman yang lain Semoga bisa bermanfaat juga buat mereka Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya!